Halo Studio Lovers, tidak terbantahkan nih bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dilimpahi kekayaan dan keindahan alam eksotik nan luar biasa. Jumlah pulau yang ada di Indonesia pun mencapai ribuan. Namun dibalik itu semua di Studio Lovers, ternyata ada beberapa negara yang hendak berambisi merebut pulau yang nyata-nyata menjadi bagian dari tanah air. Nah, pulau apa saja yang diklaim milik negara tetangga? Yuk, nggak pake lama, mari kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Eits, tapi nih seperti biasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pulau Pasir Posisi pertama pulau yang diklaim negara tetangga adalah Pulau Pasir. Nah, Studio Lovers, Pulau Pasir berada di antara Laut Timur dan perairan Utara Australia. Secara geografis, Pulau Pasir lebih dekat dengan Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur ketimbang Pulau Brome di Australia. Nah, Pulau Pasir ini terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote dan 320 km dari Pantai Barat Laut Australia. Nah, sengketa Pulau Pasir memang tidak terlalu terkenal nih oleh masyarakat Indonesia. Sengketa ini tidak sebesar blok ambalat antara Indonesia-Malaysia dan Pulau Natuna antara Indonesia-Cina. Meski selalu didesak untuk meninggalkan gugusan Pulau Pasir di Studio Lovers, pemerintah Australia tidak terlalu peduli. Bahkan Australia melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Berdasarkan sejarah prekolonial di Studio Lovers, klaster Pulau Pasir merupakan wilayah integral Indonesia. Maka wajar banget ya Studio Lovers, jika masyarakat adat Laut Timur menyerukan bahwa Pulau Pasir adalah milik Indonesia. Semangat pantang menyerah atas nama tumpah darah Indonesia ya Studio Lovers. Blok Ambalat Posisi kedua pulau yang diklaim negara tetangga adalah Blok Ambalat. Studio Lovers, kita tahu bahwa beberapa pulau yang ada di Indonesia kaya akan kandungan sumber minyak mentah. Nah, salah satu wilayah tersebut adalah Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Blok seluas 15.235 km persegini sebenarnya berbatasan dengan wilayah Malaysia, yaitu Sabah. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru, negara tersebut mulai berkoar-koar bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Konflik kememilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Bahkan nih, pada tahun 2007 silam Studio Lovers, kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Setelah dibayang-bayangi KRI Welang, kapal dan pesawat tersebut berhasil diusir keluar dari wilayah Indonesia. Nah, diketahui di Studio Lovers, Blok Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Hmm, kayaknya nih, Malaysia memang tidak tenang ya Studio Lovers kalau tidak bikin ulah pada Indonesia. Pulau Sebatik Posisi ketiga pulau yang diklaim negara tetangga adalah Pulau Sebatik. Studio Lovers, polemik batas negara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, juga menjadi permasalahan yang cukup panjang. Diketahui di Studio Lovers, di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik, pernah ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia yang diperkirakan mencapai 84 hektare. Hmm, ini mah bukan bikin patok perbatasan lagi ya. Nah, kemudian nih, Indonesia pun mengambil langkah terarah dengan membuka sebuah pertemuan. Hasilnya nih, Indonesia dan Malaysia menyepakati soal patok perbatasan secara teknis. Ada-ada aja ya tingkah negara tetangga kita yang satu ini. Nah, lebih lanjut lagi, pilar terbatas yang dibangun Inggris-Belanda pun diganti dan dihancurkan. Pilar-pilar baru itu menjadi perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Pulau Natuna Posisi keempat pulau yang diklaim negara tetangga adalah Pulau Natuna. Studio Lovers, klaim wilayah perairan ke Pulau Natuna, Provinsi Riau, antara pihak Indonesia dan Cina diawali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan milik Cina yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia. Terlebih saat itu dikawal oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Aduk klaim pun terjadi. Indonesia sudah mengambil langkah tepat sebab berpegang pada zona ekonomi eksklusif. Sementara Cina menjadikan sembilan garis putus-putus atau nine dust line sebagai patokan yang menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Nah, menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada kompromis soal kedaulatan Indonesia. Diketahui juga nih Studio Lovers, zona ekonomi eksklusif Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS tahun 1982. Karena itu, pemerintah Cina tidak bisa semena-mena mengklaim zona ekonomi eksklusif di Natuna. Hmm, jangan kendor jika memang milik kita Studio Lovers. Pulau Tanjung Datuk Posisi terakhir pulau yang diklaim negara tetangga adalah Pulau Tanjung Datuk. Studio Lovers, pada tahun 2014 silam nih, pemerintah Malaysia telah melakukan aktivitas pembangunan mercusuar di kawasan perairan Indonesia. Tepatnya di Pulau Tanjung Datuk di Cematan Paloh, Kabupaten Sambas, perbatasan Kalimantan Barat. Nah, saat itu Malaysia kedapatan membangun tiga tiang pancang setinggi 13 meter di perairan Tanjung Datuk. Pembangunan tersebut diketahui oleh petugas navigasi perhubungan laut. Pembangunan mercusuar tersebut telah melanggar batas wilayah Indonesia. Namun, beruntung di Studio Lovers, TNI Angkatan Laut dapat menghentikan aktivitas pembangunan mercusuar tersebut. Saat itu, terkait pembangunan mercusuar pihak Malaysia berdalih nih, hanya untuk membantu navigasi kapal yang melintasi perairan tersebut. Hmm, sungguh negara yang pandai berdali ya Studio Lovers. Setelah melalui berbagai proses yang cukup alot, Malaysia pun mencabut tiang pancang rambu suar di Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas tersebut. Oke deh Studio Lovers, itulah tadi informasi tentang pulau-pulau di Indonesia yang diklaim milik negara tetangga. Hmm, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami. Dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!